Ya bro, ini kan sudah 2014, sedangkan jodohku belum ada juga Padahal aku sudah minta kepada Allah dan juga sudah minta didoakan oleh banyak kiai Jawab temannya Sebenarnya Allah sudah memberimu jodoh setiap kali kamu memintanya Jawab oleh kaiti datar Tapi bro, kok sampai sekarang aku belum menikah? Protes temannya Itu karena setiap kali Allah memberimu jodoh, kamu menolaknya Karena kamu merasa jodoh yang diberikan Allah itu tidak sesuai dengan seleramu Jawab oleh kaiti Teman wali kaiti ini terdiam mendengar jawaban wali kaiti Dan nampak kalau hatinya belum bisa menerima dengan apa yang diomongkan oleh wali kaiti ini Kamu tidak bisa mengatur Allah untuk memberimu jodoh yang sesuai dengan keinginanmu Allah Maha Berkasa Tidak bisa hambanya yang lemah seperti kita ini mengaturnya Tapi walaupun begitu, Allah tetap maharohman Setiap kamu menolak dan lalu meminta lagi, Allah tetap memberimu Sampai kapanpun Allah tetap mengabulkan permintaanmu Biarpun kamu berkali-kali menolak pemberian Allah tersebut Jelas wali peli Lalu bagaimana bro? Tanya teman wali peli Gantilah doamu Jangan mengatur Allah Mintalah kepada Allah supaya hatimu kuat dan tabah menerima jodoh yang diberikan oleh Allah kepada kamu Jawab wali peli Temannya ini sekali lagi terdiam Dan tetap masih belum juga bisa menerima apa yang diucapkan oleh wali peli Sehabis dari makam gurunya, wali peli langsung menuju warung kopi di daerah botoran Lulus kopi Warung kopi yang tertua dari lulus yang lain Seperti biasa, wali peli pesan kopi klasik karena hanya menu itu yang masih terasa kopi Tak lama kemudian, teman wali peli datang Setelah temannya ini duduk, wali peli bertanya kepadanya Dibilangin apa saja sama mas kiai Disuruh membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya Jawab teman wali peli Hmm, disuruh langsung praktek ya Kherun nas amfa'ohum limnas Kata wali peli Iya kan? Kata teman wali peli Memang, salah satu karamah para wali saat ini adalah bisa memberi pekerjaan kepada orang lain Jelas wali peli Tapi ada yang menganjal di hati tentang perkataan beliau Kata teman wali peli ini Apa itu? Tanya wali peli Mas kiai sangat tidak suka kalau melihat anak muda yang kerjaannya mancing Jelas temannya Hahaha, wali peli tertawa Kita kan tahu, mbak kiai di Mojokorto juga sering mancing Jelas teman wali peli Wali peli menyedot rokoknya dalam talam Lalu beliau bercerita Dulu ada santri yang bertanya kepada mbak kiai Waktu itu mbak kiai sedang dalam posisi mancing Kiai, apa nabi kiai suka dengan orang yang memancing? Tanya santri itu Santri ini berasumsi dan sering mendengar cerita Kalau nabi kiai itu suka menjumpai orang tertentu ketika memancing Bukan begitu Nabi kiai itu suka dengan orang yang mempunyai jiwa yang tenang Dan biasanya orang yang memancing itu mempunyai jiwa yang tenang Jawab kiai Setelah mendengar cerita wali peli Temannya ini bertanya kepada wali peli Terus tentang dauh mas kiai tentang mancing ini gimana? Mas kiai benar Sekarang orang yang suka mancing itu rata-rata bertujuan melarikan diri dari masalah yang dihadapinya Beda sekali dengan memancing mbak kiai Jelas wali peli Maksudnya kan? Tanya teman wali peli Mbak kiai adalah orang yang sudah mempunyai jiwa yang tenang Wali peli diam Suasana menjadi hening beberapa saat Lalu wali peli berkata lagi Mbak kiai adalah orang yang dipanggil oleh Allah dalam surat al-fajr Wahai jiwa yang tenang Duduklah kamu di sisiku dengan meriang gembira Dan penuh rituhku Masuklah kamu kepada berisan para kekasihku Ataupun awliya Masuklah ke tempat yang tidak ada kesedihan maupun kegelisahan Mbak kiai Mancing itu hanya sebagai sarana untuk berdialog dengan Tuhan Bukan bertujuan melarikan diri dari masalah Atau bukan karena gak kerasan tinggal di rumah karena diomeli istri Kata wali peli Teman wali peli mengganggu-anggukan kepalanya Oh Aku sekarang paham Mengapa mas kiai menyuruhku membuka lapangan pekerjaan Kata teman wali peli Biar teman-teman kita Kalau mancing bukan sebagai sarana untuk melarikan diri Tapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Tambah temannya lagi Tidak hanya mancing Tapi banyak teman-teman kita yang menggunakan kuburan para wali Seperti sarana melarikan diri dari masalah Bukan karena niat ziarah Kata wali peli Hahaha Wali peli dan temannya lalu tertawa Ketika wali peli enak-enak maupi dan menikmati rokoknya Lewatlah seorang penjual kacang godo Orang ini menjual kacang dengan memakai pikulan Memakai salu Baju takwa dan memakai peti yang semuanya terlihat lusuh Ketika menjual kacang Dia hanya diam tidak berteriak menawarkan dagangannya Kalau ada yang memanggil baru dia berhenti Kalau gak ada yang beli Dia berjalan terus Penjual kacang ini tetap tidak berubah sejati Sewaktu aku kecil penjual kacang ini sudah jualan Dan sampai sekarang wajah, kulit, dan pakaiannya tidak berubah Sama persis seperti yang dilihat Oli Pedi selama kecil Atau Oli Pedi dalam hal ini Oli Pedi tersadar kalau sebenarnya penjual kacang ini bukan orang sembarangan Oli Pedi berdiri dan memakai penjual kacang godo tersebut Penjual kacang itu masuk di sebuah gang kampung Oli Pedi mengejarnya Ketika Oli Pedi masuk gang Penjual kacang itu sudah tidak terlihat hilang utah kemana Mungkin beliau tidak berkenan dan asik dengan kesendiriannya Bahkan Oli Pedi ini Malamnya, Oli Pedi bermimpi Dalam mimpi tersebut, Oli Pedi bertemu dengan gurunya Seorang mersyid yang kamil Yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu Dalam mimpinya, Guru Oli Pedi berkata kepadanya Nah, Oli-Oli Allah ada sebahagian yang tersembunyi Usti Allah memang menyembunyikan mereka Tugas mereka pun hanya Allah yang tahu Semisal organisasi wali yang seperti ini Tidak masuk menjadi anggota maupun jajaran pengurus Tapi langsung menjalankan tugas dari Allah Nah, salah satu wali yang seperti ini adalah Uwis Al-Karni dan penjual kacang godok yang kamu temai kemarin Mereka ini wali yang mastur ataupun tersembunyi Jangankan aku Rajanya wali seperti Sheikh Abdul Qadir Maupun Sheikh Abu Hassan Asyazili pun Tidak akan tahu kalau mereka ini wali Bukan karena derajatnya lebih tinggi Tapi Allah yang menyembunyikannya Andai aku masih hidup, aku juga tidak akan tahu Lalu Oli Pedi terbangun dari tidurnya Dan subhanallah ucap Wali Pedi Besoknya Wali Pedi mencari keberadaan penjual kacang yang ditemuinya kemarin Tapi tidak ketemu Wali Pedi memang tidak terlalu ngoyo mencari keberadaan penjual kacang tersebut Hanya seketarnya saja Kalau ketemu ya Alhamdulillah Kalau tidak ya gak apa-apa Baru satu bulan kemudian Wali Pedi mendengar keberadaan penjual kacang tersebut Beliau ini bernama Amin Dia menabung sedikit demi sedikit uang dari hasil mencari keberadaan penjual kacangnya